Di tengah gagap gempita PON 2024, sejumlah pedagang usaha mikro, kecil, dan menengah merasa dirugikan. Pasalnya pedagang di sekitar venue PON Pacuan Kuda di Aceh Tengah mengaku dimintai biaya sewa lapak. Biaya sewa tersebut diminta secara tidak resmi oleh pihak tertentu dan diharuskan membayar demi kenyamanan. Diketahui masing-masing pedagang dikenakan biaya berbeda mulai dari 500 ribu rupiah hingga 2 juta rupiah. Mau tidak mau, para pedagang rela membayar uang administrasi tidak resmi ini. Chandra, seorang pedagang di sana, mengaku harus membayar 750 ribu rupiah untuk berdagang. Meski biaya sangat tinggi, tapi ia tetap membayar dengan harapan bisa untung. Sementara itu, Ridwan Syah yang berdagang baju, mengaku harus membayar 2 juta rupiah untuk lapaknya. Para pedagang tak tahu pihak mana yang lakukan penagihan, tapi mereka berharap pemerintah bisa menindak hal ini. Bagaimana ya? Yang namanya kita jualan pokoknya sini, sebenarnya kedepannya yang penting. Yang tercaya-caya dulu jual halal aja. Itu tinggal dengan anak dan esku, kan? Itu jualapak berapa, Bang? Sama berapa hari ya? Jualapak perlapaknya 1.500 ribu rupiah, karena kebetulan kawan di depan A.B. Kita mepeng, ya nanti kita bayar hal ini aja. Bagaimana penghasilan, Bang, selama acara ini, Bang, ikon ini? Ya, alhamdulillah, kadang-kadang ada dapat 600-700 ribu rupiah. Cukup menutupi dari siapa, Bang? Hah? Cukup menutupi siapa, Bang? Ya, untuk jualan kayak gini, bagaimana mau dibilangnya? Sebenarnya kalau cocok kan jualan kita jualan, Kayak gini, sekandarnya aja ke-250, ke-200, sesuai dengan apa yang kita jualan. Untuk sewa apa, ini kebetulan kemarin 500 per hari. Perhari 500? Perhari 500 per hari. Jadi 2 hari, kita bayangkan 1.5, belum termasuk litri. Berarti total, Bang? Totalnya pengeluaran sekitar sama kebersihan sekitar 2 juta. 2 juta? Kurang lebih, kurang lebih. Itu apa, nggak sangat menyulitkan bagi Abang atau gimana nih? Mungkin ini momen-momennya, momen ton. Itu kemudian, kita terbantu juga dengan banyaknya masyarakat yang hadir, jadi bisa tertutupi pengeluaran. Mungkin ke depannya, tempat berjualannya sebisa mungkin ada tempat alahan lah. Ini kan agaknya agak mepen-mepen. Ini kan seperti biasa kan? Karena mungkin dari pemugaran bangku bangka ini, tempat berjualan untuk berjualan belum disediakan. Itu Bang, kemana itu disitu? Ke dinas apakah kemana? Mungkin ini, pertamanya kan kependol yang membangun kemarin, mungkin sketsanya mungkin seperti ini. Untuk pon kan mungkin belum ada untuk orang berjualan seperti itu kan. Mudah-mudahan, seolah-olah ke depannya bisa lebih meringankan UMKM. Terima kasih.